Intro Olahraga panjat dinding sudah tak asing lagi bagi seorang Agung Eti Hendrawati. Ia sukses menjadi atlet dengan berbagai penghargaan. Puncaknya di tahun 2004 kejuaraan dunia X Games yang diadakan di Falldown, Italia. Eti keluar sebagai juara dunia serta memecahkan rekor dalam kategori speed climbing dengan catatan waktu 27,43 detik. Mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Elena Repko, atlet asal Ukraina dengan catatan waktu 30,01 detik. Dia bilang, apa gini, kamu ngapain kesini jauh-jauh dari Indonesia, ngapain kamu kesini, disini itu berdat persaingannya, susah mau masuk final. Itu hari pertama ketemu, jadi ada kita, ada sesi praktis ya. Dia bilang seperti itu, saya coba diam gitu. Oke, oke, we'll see ya. Dan setelah itu, waktu kualifikasi, saya pemanjitannya bagus gitu ya. Habis itu dia nyamperin ke saya, oh lumayan juga, dia bilang seperti itu. Tak ada seorang pun yang menduga atlet berhijab asal Indonesia itu pun mampu menaklukkan dunia. Bahkan pasca kejuaraan tersebut, Eti sempat menjadi perbincangan media-media di Italia. Kemandirian serta perjuangannya untuk membawa nama harum Indonesia menjadi kunci suksesnya. Ini gak ada support sama sekali, benar-benar mandiri. Dari latihan, kemudian kompetisi, semuanya mandiri. Jadi saya hidup dari kompetisi ke kompetisi. Saat ini kompetisi juara ditabung untuk biaya latihan untuk kompetisi berikutnya, seperti itu. Usai memutuskan pensiun sebagai atlet, Eti Sapan Akrab Wanita asal Gunung Kidul Yogyakarta ini langsung mendedikasikan dirinya menjadi pelatih. Sebagai pelatih, Eti sukses mengantarkan cabang olahraga panjat dinding daerah istimewa Yogyakarta meraih medali perak. Dalam nomor speed track perorangan putri di Ponjabar lalu yang diwakili oleh Kipriani. Meski pada awalnya Eti tak bercita-cita menjadi atlet panjat dinding, berkat ajakan temannya saat itu, ia memberanikan diri untuk mencoba panjat tebing alam. Padahal saat itu Eti sangat takut pada ketinggian. Namun ia merasa tertantang dengan tawaran tersebut. Dari situlah mental dan bakat Eti terlihat untuk menjadi pemanjat handal. Prestasinya yang gemilang dan menjadi atlet panjat dinding Indonesia pertama yang menembus persaingan sejumlah atlet ternama dari mancanegara, Kementerian Pemuda dan Olahraga menganugerahkan gelar perempuan inspiratif kepada Eti di tahun 2011. Contoh pemanjat yang paling sukses di Indonesia karena beliau sudah berhasil membuktikan diri bisa menjadi juara dunia dan itu pun tidak hanya sekali, berulang kali. Dan itu bagi saya menjadi inspirasi. Inspirasi yang luar biasa. Dan itu memaco saya untuk lebih berprestasi lagi baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Olimpiade Tokyo 2020 menjadi angin segar bagi cabang olahraga panjat dinding. Pasalnya di Olimpiade nanti panjat dinding sudah menjadi olahraga yang akan dipertandingkan. Ini dapat menjadi ajang pembuktian bagi atlet panjat tebing Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Pahri Mahar, Kusana Bayu melaporkan untuk NET. Terima kasih.